Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Persiapan untuk isoman, isolasi mandiri dalam rangka merawat papa dan adik saya yang terkena virus COVID-19 Nah untuk episode kali ini dan 2 episode mendatang, Maya akan coba sedikit berbagi ilmu Untuk memanage bagaimana kita membuat menu yang sehat Budgetnya juga kira-kira habis berapa, tapi makanannya insya Allah menyehatkan dan bergizi ya pastinya dibutuhkan untuk yang sedang sakit Semoga video ini bisa memberikan sedikit masukan manfaat untuk my friend yang menyaksikannya Sedikit berbagi pengalaman ketika saya take video ini, kebetulan adik saya sudah dinyatakan negatif Dari virus Corona Adik saya isolasi mandiri selama kurang lebih 10 hari Dari tanggal 25 Juni ke hari ini, tanggal 5 Juli Ya 10 hari ya, Alhamdulillah sudah negatif Yang harus dilakukan selama saya merawat adik saya itu Dan ini juga sebetulnya kerjasama ya sama si penderita itu sendiri Dia benar-benar punya keinginan untuk sehat atau enggak Kalau misalnya dia tidak punya semangat untuk sembuh ya pasti agak sulit bagi kita Untuk merawatnya, kebetulan Alhamdulillah adik saya punya semangat untuk segera sembuh Jadi kita kasih makan juga enggak terlalu repot gitu ya, enggak nyusahin Mungkin di awal-awal aja gitu Biar enggak ada rasa dan enggak nafsu makan juga jadinya agak sedikit berantem Kenapa nih kakak udah nyiapin segini-segininya makanan yang sehat bergisi Supaya kamu tuh cepat sembuh Tapi malah enggak dimakan Terus-terus aja kayak gitu Apa ya namanya ya Ngomel-ngomel lah ya sambil ngomel-ngomel ke adik sendiri Ayo makan-makan, nge-push kayak gitu Supaya cepat sembuh Tapi dia juga berusaha ya Seperti banyak saran-saran dari teman-teman untuk uap Atau untuk ditetesin minyak kayu putih Minumannya, tehnya Atau dia sendiri juga minta air anget Terus ditetesin minyak kayu putih Pola hidup yang sehat, pola hidup yang bersih Jadi semua juga harus dijalani Baik dari kita yang merawat maupun dia yang bersangkutan Yang sedang sakit Jadi dia sendiri pun harus melakukan pola hidup sehat Bersih Kalau mau berjemur Pagi hari itu dibawa-bawa disinfektan Karena dia juga menjaga seisi rumah ya Supaya tetap sehat juga Supaya enggak tertular Walaupun pun akhirnya Papa saya yang tertular Karena mungkin juga beliau sudah sepuh Dan kamarnya depan-depanan Jadinya rentan kali ya Tapi enggak apa-apa Insya Allah papa juga akan segera sembuh Segera pulih kembali Bismillah mohon doanya ya my friend Dan Maya Sekeluarga pun diberikan kesehatan Untuk Menghadapi ini semua Kita sendiri Saya sebagai orang yang Berinteraksi langsung Dengan mereka-mereka ini Kalau memang dirasa perlu Ya kita pakai sarung tangan Masker itu udah wajib banget deh Kan Saya kamar di atas Yang sakit adanya di bawah Jadinya saya kalau ke bawah Udah langsung pakai masker Pakai sendal Di bawah tuh Harus pakai sendal Karena kan Mereka juga keluar masuk untuk Jemur Walaupun di pel juga Tapi kan Ke kamar mandi Karena kebetulan Ate kan kamar mandinya Ada di luar bareng Kalau om dida Kamar mandi ada di dalam kamarnya Jadi Nggak terlalu Nyampur gitu Jadi ya Sendal di bawah Tetap kita pakai sendal Sarung tangan Masker Terus kalau Mau cuci Barang-barang yang bekas dipakai Itu seperti di video sebelumnya ya Biar airnya harus terus mengalir Jadi setiap mau cuci barang Bekas makan yang dipakai Air aja kita Siramin air dulu Sebanyak-banyaknya Terus cuci pakai Sabunnya tuh Dua kali lipat lah Lebih banyak Sampai busa-busanya banyak gitu Baru kita Bilas kembali Dan itu pun Kita bedakan Barang yang dipakai Sama yang lagi sakit Sama yang sehat Harus kita bedakan Lapnya semuanya itu dibedakan Meja makannya juga Harus rajin dibersihin Disemprot-semprot Sama disinfektan Kayak gitu deh Ya pokoknya Kita sadar Akan kebersihan Untuk kesehatan kita Yang sakit juga Diberikan pengertian Untuk menyadari Supaya Tidak menularkan Kepada yang lainnya Kerjasama yang baik Itu dibutuhkan sekali Untuk penyembuhan Yang lebih cepat lagi Yang pertama Untuk sarapan Saya Menyiapkan Hanya sarapan ringan Untuk Ganjel sementara Karena Sebelumnya Sudah saya siapkan Sarapan Berat Nasi Gitu Malah gak dimakan Malah buang-buang terus Jadi Akhirnya Yaudah Ini hari ketiga Saya hanya menyiapkan Sarapan Ya berupa Snack-snack Gitu aja Ini saya siapkan Teh hangat Dengan tetesan Minyak ayu putih Lalu saya kasih Pepaya potong Ya Untuk Pepaya potong Itu sendiri Juga Satu Pepaya Saya beli Ini harga Rp6.000 Bisa untuk Rame-rame Dan Estimasinya Adalah Sekitar Rp6.500 Telur Ayam Kampung Sekitar Rp2.500 Pepaya Ukuran Kecil Sekitar Rp3.000 Dan Teh hangat Sekitar Rp1.000 Untuk Satu Kantong Teh Dan Gula Dan Air Panas Untuk Estimasinya Seperti Itu Dan Untuk Makan Siang Saya Menyiapkan Ini Sop Tahu Indil Indil Nah Tahunya Ini Sudah Saya Bikin Sisaan Kemarin Bikin Lumpia Tahu Estimasinya Sekitar Tahu Rp2.000 Karena Sisaan Kemarin Mesena Sekitar Rp500 Kurang Lebih Sopannya Rp5.000 Baksonya Rp5.000 Total Sekitar Rp12.500 Nah Ini Saya Tambah Buah Naga Dan Goreng Tempe Pake Tepung Saya Siapkan Pake Sterofone Biar Langsung Buang Ya Dan Selanjutnya Ini Adalah Cara Saya Untuk Mencuci Barang Barang Bekas Pakai Dari Si Yang Sakit Saya Sebelumnya Saya Kucurin Dulu Ya Air Yang Banyak Terus Saya Sabun Dengan Sabun Yang Banyak Juga Dan Untuk Sponnya Sendiri Saya Bedakan Antara Yang Buat Nyuci Barang Barang Yang Sakit Sama Yang Sehat Jadi Di Sebelah Kanan Gak Kelihatan Ini Ada Spon Khusus Untuk Yang Sehat Dan Yang Sebelah Kiri Yang Kelihatan Itu Spon Yang Saya Gunakan Untuk Mencuci Barang Barang Bekas Pakai Yang Sedang Sakit Setelah Itu Saya Lap Waspafel Agar Tetap Kering Selanjutnya Ini Saya Menyiapkan Wedang Jahe Ini Saya Rebus Dulu Gula Aren Dan Jahenya Yang Setelah Saya Kupas Kulitnya Ini Biasanya Saya Hidangkan Untuk Sore Ganti-gantian Kadang-kadang Jahe Kadang-kadang Jeruk Angat Untuk Estimasi Harga Sekitar Rp4.500 Rp4.500 Karena Jahe Saya Beli Rp5.000 Itu Bisa Buat Tiga Kali Pakai Dan Gula Aren Saya Beli Rp8.000 Itu Juga Bisa Untuk Tiga Kali Pakai Jadi Sekitar Rp4.500 Tapi Bisa Dapat Satu Panci Ini Saya Bikin Tongkol Balado Sekitar Tongkol Saya Beli Rp10.000 Terus Bumbu Bumbunya Kurang Lebih Sekitar Rp5.000 Jadi Total Rp15.000 Bisa Untuk Makan Nanti Malam Dan Ini Makan Malam Yang Saya Siapkan Sop Tahu Indil Tadi Pagi Tongkol Balado Ada Kering Tempe Kebetulan Itu Dapat Kiriban Tadi Dan Ada Potongan Buah Melon Untuk Estimasi Harga Tongkol Sekitar Rp3.000 Tempe Hitung Rp1.000 Sok Sudah Hitungan Yang tadi Siang Dan Melon Yang Sepotong Rp3.000 Itulah Kita Bagi Dua Untuk Dua Tempat Ini Masih Rp2.000 Hitung Jadi Total Sekitar Rp7.500 Demikianlah Estimasi Budget Atau Anggaran Biaya Yang Maya Siapkan Untuk Membuat Menu Sehat Untuk Penderita Covid-19 Yang Sedang Maya Rawat Demikianlah Video Ini Semoga Bisa Memberikan Manfaat Untuk My Friends Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Tetap Sehat Dan Semangat Wassalamualaikum Wr. Wb Bye Sampai